Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai sahabat RTV CMD pecinta movie, selamat datang buat yang baru mampir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharenya ya oke. Kali ini kita mau meringkat sefilm horor Indonesia yang katanya sangat langka banget, judulnya 6. Sebenernya kemarin kita sudah pernah bikin guys, cuma kualitas videonya pecah karena videonya dari Youtube. Nah sekarang kita sudah beli DVD originalnya yang harganya Masya Allah, mahal sekali ya bunda. 5 kali lipat lebih mahal dari penghasilan harian Youtubeku. Tapi gak apa-apa kok guys, demi mendapatkan tontonan terbaik, mahal pun kita akan beli. Yang mau nonton atau beli DVDnya cek link yang ada di deskripsi ya guys. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Stephen Odang. Menceritakan tentang sekelompok remaja yang ingin membuat film pendek horor untuk diikutkan dalam festival. Tapi ternyata sesuatu aneh telah terjadi saat mereka menyewa sebuah rumah angker dari pemiliknya yang misterius. Hingga satu persatu mereka habis dimakan hantu. Daripada berlama-lama langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari sebuah rumah di Bogor Selatan, di mana ada garis polisi yang dipasang mengelilingi sebuah rumah kosong. Apakah yang sudah terjadi di sana? Ya. Telah ditemukan beberapa remaja tak bernyawa dengan kondisi yang sangat membagongkan, hingga menimbulkan tanda tanya publik. Lalu datanglah seorang wanita bernama Tessa, yang mencoba menerobos masuk ke dalam untuk mencari adiknya. Tapi polisi gak memberikan izin. Ditemukan pula bukti-bukti berupa peralatan syuting, dan komandan polisi meminta anak buahnya untuk membawa semua bukti itu dan dipelajari di kantor. Kita beralih ke 24 jam sebelum kejadian. Empat remaja, Casey, David, Bowo, dan Maya, sedang dalam perjalanan untuk menemui teman mereka, Eric. Mereka akan melakukan syuting film pendek horror untuk diikutkan dalam lomba festival. Di dalam mobil, Bowo malah kentuk, guys, yang membuat semuanya mau muntah. Kemudian, Bowo dan David membicarakan tentang film pengabdi setan tahun 80-an yang membuat orang tua Bowo trauma. Tapi David malah mengejeknya. Casey lalu mendapat telpon dari Tessa. Tessa berkata jika Eric sudah sampai di tempat yang direkomendasikan. Jadi, guys, si Eric ini adalah sutradaranya. Dan dia adalah mantan pacarnya Tessa. Tapi meski sudah jadi mantan, mereka ini masih berhubungan baik. Kemudian, Tessa menanyakan adiknya, si David. Dan Casey menjawab jika adiknya Tessa masih sama. PDK Tian sama Bowo. Eric sendiri yang sudah tiba di lokasi sejak tadi mencoba mengetok pintu. Tiba-tiba di belakang Eric muncullah bapak-bapak pemilih rumah kosong yang sudah gak ditempati itu. Beliau bernama Pak Suud. Adegan beralih ke pasangan bucin Christian dan Novi yang membicarakan tentang cincin pertunangan yang diberikan Tian sangat bagus. Eric menelpon dan kesal karena semua teman-temannya pada lelet. Pak Suud kemudian bertanya berapa banyak orang yang akan datang. Dan Eric pun menjawab ada tujuh orang. Casey rupanya masih telponan dengan Tessa. Tessa meminta traktir jika filmnya sukses. Kemudian, Tessa pamit nutup telpon karena pacar barunya yang bule sudah datang menjemput. Setelah itu, mereka malah menggosipisi Tessa. Dimana David sebenarnya gak suka sama itu bule. Karena awalnya dia itu guru bahasa Inggrisnya Tessa. Dan malah mengira, kakaknya itu sudah selingkuh dari Eric sebelum mereka putus. Setelah sekian lama mobil mereka berjalan, akhirnya mereka berempat tiba di lokasi. Begitu pula dengan Christian dan Novi. Dan tanpa mereka semua sadari, ada sebuah tangan dengan kuku hitam panjang di lantai atas. Dan menghilang ketika Casey menatapnya. Eric lalu mengenalkan teman-temannya pada Pak Suud. Baru pertama kali nyampe, si David malah kencing di pohon. Pak Suud pun meminta Eric memberitahu David agar jangan kencing sembarangan karena pamali. Tapi Eric kelihatan gak peduli. Saat mereka memasuki rumah kosong itu, semuanya memuji keseramaan rumah tersebut dan sangat yakin mereka akan memenangkan kontes festival. Berbeda dengan yang lain, Casey malah merasakan ada sosok yang memperhatikan dan mengawasi mereka sejak tadi. Namun, dia gak melihat apa-apa saat menelusuri ruangan demi ruangan. Hanya ada Maya yang mengejutkannya sambil berkata jika Eric memanggilnya untuk menyelesaikan pembayarannya dengan Pak Suud. Pak Suud berpesan bahwa rumah itu sudah tua. Tapi meskipun begitu, semua yang ada di rumah itu masih memiliki jiwa yang harus mereka hargai dengan cara gak berbuat yang aneh-aneh. Setelah Pak Suud keluar, mereka semua mulai mempersiapkan peralatan syuting mereka. Dan sebelum itu, Casey mengajak semuanya menginap di hotel karena rumah itu gak layak buat ditempati. Tapi si Eric malah melarang karena ingin suasana horornya melekat pada mereka, khususnya bagi para pemain. Pokoknya Eric ini mikirnya ketinggian banget guys. Ingin banget film pertamanya ini memiliki hasil yang setara sama film-film horor Hollywood. Meski low budget, agar jurinya terkesan. Itu tuh membuat Casey kesal dan akhirnya keluar ruangan. Di sini kita juga bisa lihat jika David menyukai Casey, tapi dia takut untuk mengungkapkannya sebab Casey ini adalah sahabat baik kakaknya. Dan umurnya juga beda jauh. Bowo menyuruh David agar segera memberitahu perasaannya agar gak menyesal nantinya. Tapi David takut ditolak dan gak percaya diri, karena Casey sering menganggap dirinya masih bocah. Terlihat Pak Suud mengawasi mereka dari balik pohon dengan tatapan aneh. Di tempat lain, Tessa mesra-mesraan dengan pacar bulenya yang aku gak tau. Skin ini tuh gunanya untuk apa guys? Yang jelas si pacar bulenya ini menolak panggilan masuk di AP-nya. Sementara di rumah kosong, Eric and the gang mempersiapkan perlengkapan syuting mereka. Novi lalu datang membawa makanan. Dan beberapa saat kemudian, Christian yang sakne malah meminta jet anjet di kamar kosong lantai 2. Tapi untungnya iman Novi masih kuat, hingga dia menghentikan dan menyurut Ian menunggu sampai mereka nikah. Novi lalu pamit mau siap-siap syuting. Sementara si Tian pamit mau beli baterai untuk lampu-lampu nanti malam. Tapi saat hendak beranjak pergi, sebuah tangan dari makhluk menyeramkan menarik kaki Tian hingga dia jatuh. Dan kelapanya kepentok lantai sampai bocor, kemudian keluar sirup marjan koko pandan. Di lantai bawah, proses syuting dimulai. Dan Eric marah-marah. Pokoknya guys, si Eric ini dipekal orang semuanya semaunya. Bahkan dia marah ketika Novi berkata Tian keluar beli baterai. Padahal itu kebutuhan mereka juga. Tapi untungnya, semua teman-temannya ini memahami sifat Eric yang arogan. Kalau aku jadi mereka sih, mending cabut aja daripada makan hati ya kan? Ketika tag pertama dimulai, Eric lagi-lagi marah gara-gara aktingnya si David payah. Bahkan dia gak hafal sama naskahnya. Mereka harus tag berulang-ulang. Kemudian di tengah adegan, tiba-tiba semua lampu syuting konslet dan mati. Lalu Maya tiba-tiba pingsan. Mereka kemudian membawa Maya ke lantai atas dan membaringkan tubuhnya. Sementara Bowo melihat hasil rekaman barusan. Casey berniat akan menelpon ambulan, tapi dihalang oleh Eric. Karena Eric menganggap Maya pingsan hanya karena kecapean aja dan gak perlu dibesar-besarin. Mereka malah berselisih saling adu mulut. Bowo kemudian datang dengan panik dan meminta mereka melihat apa yang ada di laptopnya. Dan lagi-lagi mereka ribut. Novi pun akhirnya berteriak menghentikan mereka karena Maya lagi pingsan. Novi menyarankan agar ninggalin Maya sendirian untuk istirahat. Dan mereka semua pergi untuk melihat apa yang membuat Bowo panik. Rupanya di detik-detik terakhir mereka syuting sebelum lampu mati tadi, kamera menangkap penampakan sosok wanita yang berdiri di samping Maya. Mereka malah berselisih lagi tuh guys karena hal sepele. Yaitu perihal siapa yang berhasil nangkap gambar itu. Ya ampun, heran banget nih gue sama nitim ribut mulu dari tadi. Saat Eric senang bisa menangkap penampakan, Casey malah khawatir ada yang gak beres dengan tempat itu. Casey meminta mengakhiri syuting dan segera pergi dari sana tapi Eric gak mau. Dan mereka harus tetap lanjut syuting. HP mereka semua juga gak ada sinyal jadi mereka gak bisa ngehubungin siapa-siapa termasuk ngehubungin Pak Suud. Novi terus mencoba menghubungi Tian dan berhasil tersambung. Sementara itu Casey malah kesurupan. Bersamaan dengan itu pula Maya terbangun karena mendengar suara HP Tian di kolong meja. Saat Casey pingsan Maya teriak dan semuanya menuju ke lantai atas. Mereka semua terkejut melihat Tian sudah tergantung dengan estetiknya. Novi pun juga teriak tapi mereka gak ngizinin Novi menyentuh tubuh Tian. Karena Eric khawatir mereka akan dikira sebagai pembukannya. David dan Casey yang baru datang juga shock. Novi lalu pergi menangis sendirian di tangga. Sementara yang lain masih bengong menyaksikan si Tian. Dan Casey merasa ada penampakan sosok wanita yang memperhatikan mereka dari balik jendela. Novi yang sendirian di tangga mulai didatangi oleh arwah wanita itu. Sepasang tangan menggerayangi tubuhnya hingga dia jatuh menggelinding dari tangga. Kemudian cincin pertunangan pemberian Tian jatuh di kolam renang. Novi mencoba mengambil dan meraih cincin itu. Tapi di atasnya ada arwah wanita misterius mencelupkan kelapa Novi ke dalam kolam. Menariknya ke dalam hingga dia gak bisa nafas dan... Metong. Saat teman-temannya akan menghampiri Novi yang mengambang di kolam. Mereka malah melihat sosok wanita menyeramkan berjalan aneh. Karena ketakutan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lagi dan mengunci pintu. Di kota saat lagi enak-enaknya tidur dengan si bule. Eh ada panggilan masuk. Dan si bule lagi-lagi gak mau menjawab. Kira-kira siapa ya yang nelpon? Apa jangan-jangan si Tessa ini pelakor guys? Kembali ke rumah kosong itu. Hujan turun dengan sangat deras dan Maya sangat ketakutan. Maya mewanti-wanti dan mengajak mereka semua untuk pulang. Tapi mereka terlalu takut apa yang akan mereka katakan pada keluarga Novi dan Tian nantinya. HP mereka semua juga masih belum ada sinyal. Bowo berkata jika dia muak sama penghuni rumah itu. Karena dalam satu jam sudah ada dua teman mereka yang jadi korban. Bowo pun mengambil papan oijah dan ingin berkomunikasi dengan hantu di rumah itu. Untuk menanyakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka berlima memulai permainan dan hantu itu muncul tapi mereka gak menyadarinya. Eric malah marah dan bertanya kenapa hantu penunggu rumah itu menghabisi dua temannya. Lalu papan oijah mereka menunjuk ke angka 6. Si Eric lagi-lagi nyolot dan bicara ngegas. Papan itu tetap berhenti di angka 6. Ketika bertanya bagaimana cara berdamai masih menunjukkan ke angka 6. Lalu saat Maya bertanya apakah mereka bisa pulang. Papan penunjuknya menunjukkan ketulisan no. Saat ditanya apakah mereka akan inalilahi semua. Papan penunjuknya menunjukkan ketulisan yes. Lalu ke angka 1, 2, dan 6. Saat penunjuk berjalan dan berhenti di angka 3. Sosok tangan menarik Maya ke lantai atas dengan sangat cepat hingga kelapa Maya terbentur. Mereka mencoba mengejarnya dan David yang berhasil meraih Maya lebih dulu malah dilempar dari lantai 2 oleh sosok arwah wanita itu hingga kelapa David bocor. Bobo pun sangat sedih karena sudah kehilangan teman sholainya. Oh iya guys. Setiap ada yang metong ada lilin yang menyalak sendiri di samping sosok wanita. Waduh siapakah itu? Tonton sampai akhir ya. Beberapa saat kemudian mereka kembali berdebat atas kemetongan teman-teman mereka karena takut disalahkan. Casey lalu menyarankan agar mereka menyalakan kamera dan merekam aktivitas mereka secara full untuk dijadikan bukti nantinya jika ada kejadian lagi agar mereka gak disalahin. Maya masih trauma ketakutan dan meminta Casey menutup raga si David. Berkali-kali ditutupi berkali-kali pula tuh selimut melorot. Dan tiba-tiba tubuh si David ditarik masuk ke dalam ruangan dengan sangat cepat dan pintunya terkunci. Bowo yang sempat meraih tubuh David akhirnya pingsan kepentok tembok karena saking kuatnya tenaga yang menarik David. Eric dan Casey yang penasaran ada apa di dalam ruangan itu akhirnya mencoba mendobrak pintu dan menemukan ruangan gelap lalu tangga yang mengarah ke ruangan rahasia bawah tanah. Eric mencoba menuruni tangga sementara Casey mau mendatangi Maya lebih dulu dan memintanya agar menjaga Bowo dan jangan kemana-mana. Casey kemudian menyusul Eric dan menemukan ruangan yang dipenuhi selebaran-selebaran kertas beserta lilin yang mengelilingi sebuah raga seorang wanita tak bernyawa. Seperti tempat ritual pemujaan gitu. Kita beralih ke rumah Tessa guys. Tessa yang sedang tidur terkejut bangun dan saat keluar dia melihat TV menyala sendiri kemudian David yang berjalan aneh. Tessa mencoba menegurnya sebelum akhirnya si David berbalik dan menampakkan wajah mengerikan. Tessa pun teriak ketakutan dan rupanya dia sedang ketindihan. Pacar bulenya mencoba menenangkan Tessa. Tessa yang khawatir sama adiknya mencoba menelpon Casey tapi gak tersambung. Kembali lagi ke rumah kosong guys. Eric dan Casey menyadari jika wanita itu adalah wanita yang sama seperti penampakan di laptop Bowo. Eric berkata mungkin wanita itu menampakkan wujudnya karena ingin memperingatkan mereka. Casey lalu melihat selebaran kertas koran yang ditempel di dinding dimana ada informasi tentang gadis yang tertimbun tanah longsor. Dan ternyata itu adalah gadis yang terbaring dimana dia adalah anaknya si pemilik rumah yaitu Pak Suud. Eric tentu saja memaki Pak Suud karena gak mengubur raga anaknya sehingga anaknya gak tenang dan bergentayangan. Padahal sudah meninggoy sejak 6 tahun yang lalu. Di atas Maya mulai dihantui oleh arwah wanita itu. Kembali ke ruang bawah tanah. Casey menemukan buku semacam buku sekte menghidupkan mayang dan membutuhkan 6 nyawa, 6 lilin dan penantian selama 6 tahun. Eric langsung menangkap jika angka 6 itu pasti mereka. Casey malah berpikir sebaliknya karena mereka kan bertujuh. Eric menunjukkan lilin yang mengelilingi jasa wanita itu ada 6, 3 menyala dan 3 sudah metong. Eric berpikir itu Tian, Novi dan David. Ketika ada lilin yang tiba-tiba menyala sendiri, Casey langsung kepikiran Bowo dan berlari ke lantai atas. Sementara si Eric malah mendekati sosok wanita itu dan mengambil satu lilin. Casey merasa tenang ketika Bowo masih selamat tapi ternyata Maya yang sudah koidun dengan mata telur congkel dan mulut terjahit bahkan sudah dilalerin tuh si Maya. Bowo pun langsung memeluk Casey. Kemudian Eric datang membawa satu lilin dan menuduh Bowo mencari kesempatan. Mereka jadi saling salah-salahan gitu guys. Eric berkata jika mereka semua adalah korban dari rumah itu. Melihat tingkah Eric yang seperti psikopat gini, Bowo dan Casey pun menjauh. Casey berkata mereka semua harus segera pergi dari sana. Eric justru menjawab itu gampang, ikuti saja jejak David, Tian, dan Novi yaitu metong. Eric kemudian berkata jika rumah itu butuh 6 tumbal dan sisa 2 lagi. Di sini Eric menakut-nakuti Bowo jika mereka harus saling menghabisi karena nanti cuma satu yang bisa selamat. Casey meminta Bowo agar jangan percaya pada Eric. Tapi Eric meyakinkan Bowo dengan membeberkan fakta yang ia temukan di ruang bawah tanah. Lilin-lilin itu akan menyala setiap ada yang metong. Tapi Eric berpikir secara terbalik. Bagaimana kalau salah satu lilin yang sudah menyala itu dimatikan. Ternyata setelah Eric meniup lilin itu, sosok wanita mencakar perut Eric dengan kuku panjangnya hingga meninggoy. Bowo dan Casey pun berlari ketakutan. Di sini Bowo mulai panik dan berkata jika dia sayang banget sama Casey. Karena cuma dialah yang gak pernah nyakitin Bowo. Dan Bowo ingin Casey yang tetap hidup. Dia mengambil pinjaman kepad dan hendak menyakit nadinya. Tapi Casey berkata jangan dan berjanji jika mereka berdua akan segera keluar dari sana dalam keadaan selamat. Saat mereka berpelukan, Bowo sengaja menunggu Casey karena dirinya gak ingin metong. Bowo lalu membawa Casey ke ruang bawah tanah dan meletakkan tubuhnya di samping anaknya Pak Suud. Saat Bowo kembali ke atas, rupanya Casey masih selamat dan menyaksikan jari anak Pak Suud bergerak. Casey pun berjalan ngesot melewati tangga untuk pergi ke atas lagi. Sementara itu, Bowo mulai merenung dan mengambil handycam. Lalu merekamnya. Dia membuat semacam klarifikasi gitu guys. Casey mencoba berjalan ke atas melewati tangga dan melihat Bowo merekam semuanya. Sebelum akhirnya, Bowo ditarik ke atas oleh si hantu dan dijatuhkan hingga meninggoy. Casey yang menyaksikan kengerian itu juga didatangi oleh hantu anak Pak Suud di sampingnya. Dan ya, Casey juga dihabisi. Kenapa? Kita bisa lihat tadi saat Bowo mengantar tubuh Casey ke ruang bawah tanah. Itu hanya ada empat lilin yang menyalahkan. Dengan dinonaktifkannya nyawa si Bowo, itu berarti lima. Lah kok bisa? Bukankah seharusnya sudah enam? Kalian pasti lupa jika Erik sempat mematikan satu lilin tadi kan? Sehingga butuh satu lilin lagi untuk menggenapkannya menjadi enam. Ya, mereka bertuju akhirnya ninggoy semua guys. Seperti yang dikatakan hantu saat bermain Oija. Kalau mereka semua akan ngetong. Oke, lanjut ke proses interogasi yang dilakukan polisi terhadap Tessa. Kakaknya David. Tentu saja Tessa gak tahu apa-apa guys. Karena yang dia tahu, adik dan teman-temannya pergi ke rumah itu untuk membuat film pendek. Dan dia gak tahu apa yang sudah terjadi di sana. Tapi yang pasti, Tessa ingin tahu penyebab ke**ian semua teman-temannya, termasuk adiknya. Pak Suud juga diinterogasi. Pak Suud berkata dirinya pernah memberitahu Erik kalau tiap pagi akan mengecek kondisi mereka. Sebab Pak Suud khawatir melihat anak muda zaman sekarang, takutnya mereka melakukan pesta narkoboy di rumahnya. Tapi Pak Suud malah melihat salah satu wanita meninggoy dengan mulut yang terjahit. Yaitu si Maya itu ya guys. Dan langsung segera menghubungi polisi saat itu juga. Ketika komandan polisi berkata apa jangan-jangan Pak Suud yang sudah melakukan itu semua. Tentu saja Pak Suud menyanggah. Lagi pula, Pak Suud kenal mereka baru saat itu juga. Untuk apa dia menghabisi nyawanya. Pak Suud pun akhirnya dipulangkan karena sekerbukti gak bersalah. Tapi polisi meminta kerjasamanya. Jika suaku-waku membutuhkan keterangannya lagi, Pak Suud harus segera hadir. Kemudian Pak Suud pergi ke rumah sakit menuju ruangan UGD. Rupanya guys, anaknya yang *** itu sudah sadar dan dirawat di sana. Tersenyum ke kamera dan tamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!